Direktora Tindak Pidana Umum Dirti Pidung Baris Kempori mengungkapkan pihaknya mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong terkait laporan terhadap Akademisi Roki Gerung. Diketahui sejumlah pihak melaporkan Roki ke polisi, buntut dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Johan Dhani menyampaikan pihaknya tidak mendalami soal dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi sebab delik aduan itu harus diadukkan langsung oleh Jokowi sebagai pihak yang nama baiknya dicemarkan. Dia mengatakan polisi mendalami soal dugaan pemberitaan bohong sebagaimana dimuat pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meski begitu, Johan Dhani belum menjelaskan rinci soal perbuatan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Roki dalam laporan yang diterimanya. Adapun bunyi pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang 1 1946 yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan setiap menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal 14 Ayat 2 berbunyi barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Lalu pasal 15 Undang-Undang 1 1946 berbunyi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat merembitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Dalam kasus ini, Johan Dhani menyebut kepolisian baik jajaran Bareskrim maupun Polda sudah menerima 13 laporan polisi atau LP dan 2 pengaduan terhadap Rocky Gerung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!